Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di youtube channel saya Bastian Hendra Kali ini aku akan memberikan tip dan trik bagaimana tentang kecantikan Dan aku juga akan memberikan tip dan trik tentang rias pengantin pakem dan juga modifikasi Oleh karena itu, kalau suka jangan lupa di subscribe Kemudian tekan tombol loncengnya, diberi like Dan beri komen, agar youtube channel saya lebih berkembang lagi Baiklah, silahkan menonton Hai, untuk para pemula Yuk kita belajar bagaimana cara membentuk sanggul evening style dengan cara membentuk sirip-sirip Yuk kita ikuti langkah-langkahnya Pertama-tama rambut kita sisir terlebih dahulu Kemudian rambut dibagi dua, bagian depan dan bagian belakang Untuk bagian belakang kita ikat dengan karet gelang Lalu kita sasak Untuk memberikan volume dan membentuk sanggul jepol Setelah disasak rambut kita beri harnet Supaya karena rambutnya pendek, jadi supaya tidak mudah lepas Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Nah, setelah dipasang harnet gini, kemudian rambut kita tekuk Dan kita buat Sanggul kecil atau jepol Terima kasih telah menonton! Setelah itu, rambut bagian atas kita bagi menjadi dua Untuk daerah kron kita ambil Kita sisir Sebagian dari daerah kron kita sisir Kemudian kita jepit dengan jepit bebek daerah sampingnya Perhatikan Kita jepit dengan jepit bebek Nah, sisanya ini rambut dibagi dua Kemudian kita Buat sirip-sirip Dengan bantuan Bobby pin Atau Harnal kecil Ujungnya Kita bikin bukli Terima kasih telah menonton! Kita bantu dengan bobby pin Supaya Rambut tersusun dengan rapih Bagian sebelah kanan juga saya bentuk Seperti itu Siripnya saya bantu dengan bobby pin Ujungnya Sisanya Kita bikin bukli Kemudian Kemudian Kita hairspray Dengan hairspray non aerosol Supaya dia lebih kencang dan keras Selanjutnya Untuk bagian samping Saya membuat sirip kembali Kemudian Kemudian saya jepit-jepit sedikit Dan dibantu hairspray Ujung sisanya Ujung sisanya Saya Tancapkan Harnal Kemudian Seksyen kedua Kita membentuk sirip Kita membentuk sirip juga Nah ini menimpa Ujungnya menimpa di ujung yang seksyen pertama Perhatikan disini Kemudian Seksyen ketiga Ini juga dibuat sirip Ujungnya menimpa Di seksyen kedua Sehingga saling timpah menimpa Nah ujung rambut Kita buat sirip kembali Langsung dibuat bukli Diusahakan buklinya Menyatu dengan Yang Bukli yang pertama Sampai jumpa Selanjutnya Untuk bagian samping kiri Kita perlakukan yang sama Seperti samping kanan tadi Dan inilah hasilnya Silahkan mencoba Untuk para pemula Nah teman-teman Sudah melihat Tentang video tadi Jangan lupa ya Sekali lagi Saya Lanjurkan Untuk memberikan Subscribe Kemudian Tekan tombol loncengnya Dan beri like Juga komen Agar Youtube sana saya Lebih berkembang lagi Oleh karena itu Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya